Kuda besi jilid 6. Saat itu Ikyam Lyong sedang duduk di bawah sebatang pohon. Ia mengangkat muka dan seperti menghitung-hitung daun pohon yang lebat. Wajahnya tampak syarat. Beberapa saat kemudian Baruda menjawab, pada waktu itu ketika menjelang senja. Ia lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya ketika itu. Saat itu senja hari. Kabut malam berwarna merah. Hawa udara panas sekali, pertanda bahwa hujan lebat segera akan turun. Waktu itu Ikyam Lyong yang masih muda, tengah berjalan mondar-mandir di ruang tulis. Kadang dia berhenti memandang keluar jendela. Sedang saat itu Ikyhu sedang duduk memandang tak berkesiap pada pedang Kim Lyong Kiam yang terletak di meja. Beberapa saat Ikyam Lyong hendak membuka suara tetapi setiap kali tak jadi. Cuaca langit merah membara. Guntur dan guruh berdentam-dentam sahut-menyaut. Tak lama kemudian hujan pun turun seperti dicurahkan dari langit. Ikyam Lyong melangkah ke serambi. Tiba dua dia mendengar suara orang bertengkar. Seorang wanita dengan nada yang melengking tajam tengah mendesak pengurus rumah tangga keluarga Iky. Bilang terus terang saja, Ikyhu ada atau tidak seru wanita itu. Mendengar Ikyam Lyong bergegas menuju ke pintu. Dilihatnya seorang gadis berpakaian biru, basah kuyuk ditimpah hujan. Rambutnya terurai ke bahu dan sikapnya gugup sekali. Tetapi kecantikannya sangat menonjol sekali. Buru dua Ikyam Lyong menyambut, apakah Nona ini? Nona itu mendorong pelayan dan menjawab pertanyaan Ikyam Long, aku datang kemari hendak mencari Ikyhu. Apakah Nona? Aku Tong Wan Giok, seru Nona itu dengan sengit. Ikyam Lyong terperanjat, oh, kiranya Nona Toan, silakan masuk, biarlah ku beritahukan Suko. Tak perlu, seru Tong Wan Giok, aku ada urusan penting dengan dia. Antarkan saja aku kepadanya. Pada saat Ikyam Lyong sedang bersangsi tiba dua dari arah belakang terdengar suara Ikyhu berseru, Wan Giok. Tentulah karena mendengar suara Tong Wan Giok maka Ikyhu terus keluar. Wajahnya tampak tak sedap dipandang. Tong Wan Giok cepat maju menyongsong ke muka Ikyhu lalu berseru dengan keras. Kihau, di mana dia? Engkau tahu tidak? Wajah Ikyhu makin pucat. Saat itu cuaca makin gelap sehingga wajah Ikyhu makin tampak jelas. Dia berusaha untuk mencerahkan wajah dengan seri tawa tetapi malah makin jelek dilihat. Siapa? Siapa yang engkau tanyakan? Sahutnya. Ih, Kihau, engkau ini bagaimana? Engkau tentu tahu siapa yang ku tanyakan itu. Dia pergi dengan engkau. Di mana dia sekarang? Tanda petik. Ikyam Lyong yang berada di samping, berdebar-debar. Dia tahu siapa yang dicari Tong Wan Giok itu. Ya, tentulah Ken Jip Cui. Wikihu geleng kepala, engkau maksudkan Semte. Aku, sudah berpisah. Dengan dia hampir sepuluhan hari. Tong Wan Giok tertegun, lalu bagaimana ini? Ya, bagaimana ini wajahnya makin gelisah. Wan Giok, dengarkan, kata Wikihu, Semte itu romantis sekali. Siapa tahu dia sudah punya teman baru lagi. Tak perlu engkau memikirkan dia. Tiba dua Tong Wan Giok tercengang. Beberapa saat kemudian baru dia mengangkat muka. Air yang berada di rambutnya mengucur ke mukanya. Bagaimana aku tak memikirkannya? Engkau tahu, saat ini aku tak dapat tidak memikirkan dia, katanya. Wan Giok, apa maksud perkataanmu seru Wikihu? Engkau tentu tidak mengerti. Soal itu hanya aku dan dia berdua yang tahu. Pokoknya, apakah engkau dapat membantu aku mencarikannya? Pelahan-lahan Wikihu berbalik tubuhi lagi, menjawab, aku tak dapat. Kihau, ku tahu engkau wiri kepadanya, seru Tong Wan Giok. Ya, memang, sahut Wikihu dengan ada syarat. Tetapi kalian kan bersahabat baik tersiar kabar di dunia persitatan bahwa ada orang yang menemukan jenazahnya dan mengatakan kalau dia sudah meninggal, suara Tong Wan Giok makin parau dan air matanya pun bercucuran. Wikihu tak mau bicara. Dia hanya tegak seperti patung. Kata Tong Wan Giok pula, kalau dia sampai meninggal, aku titik juga tak ingin hidup lagi. Apakah engkau mencintainya sedemikian besar? Kata Wikihu dengan pelahan. Tong Wan Giok mengangguk. Karena berdiri membelakangi maka Wikihu seharusnya tak melihat kalau Tong Wan Giok mengangguk itu. Tetapi rupanya dia sudah dapat menduga apa yang dilakukan Tong Wan Giok. Dia tertawa pudar, tetapi cintanya kepadamu, tuh mungkin sebesar perasaan hatiku kepadamu. Mendengar itu bukan kepalang kejut Tui Kiam Leong. Cepat dia mendapat kesan hahua Wikihu dan Ken Jit Tui itu sama dua mencintai si jelitawan Giok. Oleh karena itu maka Wikihu lalu membunuh Ken Jit Tui. Tetapi pada lain saat dia cepat menghapus dugaan seperti itu. Dia tak percaya, suku yang dihormatinya itu akan berbuat semacam itu. Sebenarnya Wikiam Leong merasa kalau dia tak layak hadir di tempat itu. Tetapi karena ingin tahu, maka dia pun tak mau bergerak dari tempat dia berdiri. Dan kedua orang itu, Tong Wan Giok maupun Wikihu, karena sedang dilanda perasaan hati masing dua, sampai tak sempat memikirkan bahwa Wikiam Leong berada di situ. Hujan masih turun dengan berasnya. Langit gelap pekat. Beberapa saat kemudian baru terdengar Tong Wan Giok berkata, Mungkin begitu, tetapi Ki Hu, apakah engkau tak mengerti isi hatiku? Tentu saja aku mengerti, jawab Wikihu, dalam hatimu hanya ada dia seorang dan tak ada diriku sama sekali. Karena itulah maka engkau tak mau membantu untuk mencarikannya, bukan tuh kasih jelita. Wikihu tertegun lagi sampai beberapa jenak. Hujan dan halilintar mencengkam suasana dalam keseraman. Wikiam Leong bering sut untuk bersembunyi di tempat yang gelap. Beberapa saat kemudian tiba dua Wikihu berkata, dia sudah mati. Di luar dugaan Wikiam Leong, Tong Wan Giok tak mengeluarkan reaksi suatu apa. Tetapi pada saat sinar kilat merekah, dia melihat wajah si jelita itu pucat seperti kertas dan berdiri seperti patung. Bagaimana dia sampai mati itu? Tiba-tiba ia bertanya dengan tenang. Dengan suara gemetar Wikihu menyahut, aku tidak tahu. Tong Wan Giok serentak berputar tubuh dan melesat keluar. Waktu lewat di sampingnya, hampir saja Wikiam Leong hendak berseru menghentikannya untuk memberitahukan tentang kematian Ken Jip Cui. Dia benar dua tak sampai hati melihat keadaan Tong Wan Giok saat itu. Tetapi pikirannya sadar. Kalau dia sampai melakukan hal itu, tentulah sukonya, Wikihu, akan marah. Apa boleh buat, terpaksa dia menahon diri dan membiarkan Tong Wan Giok mener yang keluar halaman yang masih dilanda hujan lebat. Wikihu seperti orang yang kehilangan semangat, dia pun mengejarnya. Tetapi sampai di muka pintu dia berhenti. Dia membiarkan dirinya ditimpa hujan lebat. Bercerita sampai di sini Wikiam Leong menghela nafas. Kalau benar suku bertindak begitu karena mencintai Tong Wan Giok, ah, sungguh tak layak sekali. Tian Hoi Giok tertawa dingin, mengapa tak selayaknya? Bukankah karena berhasil membunuh Ken Jip Cui, Wikihu lalu memperistri Nonatong. Ya peristiwa itu terjadi dua bulan kemudian, mereka menikah, karena keduanya merupakan tokoh persilatan ternama. Pernikahan mereka merupakan peristiwa besar yang menggemparkan dunia persilatan. Aku juga hadir. Pada hari pernikahan itu kulihat suku tidak bergembira. Setiap ada kesempatan dia selalu pesan Wanti Dua kepadaku agar jangan sampai membocorkan rahasia pembunuhan Ken Jip Cui itu kepada siapapun juga. Sudah tentu dia merasa sendiri, seru Tian Hui Giok. Ken Kong Chu, apakah sampai detik ini engkau belum mengerti? Apa yang dikatakan Poa Cheng Chai itu memang benar semua. Tong Li Hiap menikah dengan manusia yang berhati. Binatang, adalah karena terpaksa saja. Ketahuilah, waktu mereka berdua menikah Tong Li Hiap sudah waktu berkata sampai di sini, merahlah wajah. Tian Hui Giok. Dia menunduk dan tak lanjutkan kata-katanya. Rupanya Kun Hiap masih belum dapat menangkap arti kata dua Tian Hui Giok. Melihat nona itu diam tak melanjutkan kata-katanya, dia segera bertanya, sudah bagaimana? Sudah tentu wajah Hui Giok makin tersipu merah, entahlah. Kun Hiap terkesiap. Dia berpaling kepada Hui Giom Leong, paman, terus bagaimana kelanjutannya? Selanjutnya ya tak terjadi suatu apa, kata Hui Giom Leong, setelah menikah mereka bertamasha keempat penjuru. Waktu berjumpa dengan aku lagi, engkau sudah lahir dan merupakan bocah yang belajar omong. Oh, kiranya begitu, seru Kun Hiap. Ternyata tak banyak yang dapat diketahui dari keterangan Hui Giom Leong kecuali hanya Hui Giom Leong kenal pada Ken Jit Cui tetapi tidak begitu jelas mengetahui siapa sebenarnya Ken Jit Cui itu. Dia hanya tahu bahwa Ken Jit Cui mati dibunuh Hui Giok dan Tong Wan Giok atau mama Kun Hiap sangat mencintai Ken Jit Cui. Kun Hiap menyimpulkan bahwa hanya mamanya dan Hui Giok yang dapat menerangkan peristiwa itu dengan jelas. Tetapi mereka berdua sudah meloloskan diri entah kemana. Tapi taruh kata dapat menemukan mereka, belum tentu Mirka mau menerangkan sejujurnya. Ken Kong Chu, tiba dua Tian Hui Giok berkata pula, Ku rasa mamamu tentu paling tahu peristiwa itu. Mengapa engkau tak mau pergi bersama-sama kami sambil berkata dia melirik ke arah Tian Hui Yan. Tadi waktu Gong Gong Tin menuturkan tentang perkenalannya dengan Ken Jit Cui, si darah Hui Yan mengajak Kun Hiap untuk pergi tetapi Kun Hiap tak mau. Hui Yan ribut mulut dengan Hui Giok dan terus ngambul pergi. Tetapi tak berapa lama datang kembali sehingga dapat mendengar sebagian besar dari cerita yang dibawakan Gong Gong Tin. Dan setelah kembali itu, Hui Yan tak pergi lagi. Sejak Hui Giok bercerita, Hui Yan tak mau mengganggu Kun Hiap tetapipun tak mau menghiraukan jici atau taci nomor dua yakni Tian Hui Giok. Pada saat Tian Hui Giok melirik pandang kepadanya, serem tak Hui Yan pun menyemprotnya, Mengapa engkau memandang aku? Aku bertanya kepadamu. Engkau mau ikut pulang menemui mama atau tidak kata Hui Giok? Hektometer, dengus Hui Yan, engkau menghendaki aku ketemu mama atau tidak? Hui Giok kerutkan atis, Semuai, engkau ini bagaimana? Apakah engkau memang bermaksud ribut mulut dengan aku? Hui Yan kerutkan wajahnya menjawab, Ah, tidak. Mana aku berani mengajak bertengkar mulut dengan taci? Aku hanya menimang, Kalau engkau hendak mengajak dia bertemu mama, sudah tentu engkau tak menghendaki aku ikut. Wajah Hui Giok agak berubah, Semuai, apa maksud kata-katamu itu seharusnya engkau tahu sendirilah. Karena tak dapat melawan adu mulut dengan adiknya, Hui Giok lalu berpaling ke arah Kun Hiap. Ken Kongcu, dengarkanlah, Omongan macam apakah itu? Dengan setengah berbisik Kun Hiap berupaya untuk melerai, Sudahlah nona Tian, tak usah engkau hiraukan dia. Aku sendiri pun takut kalau melihatnya dan berusaha untuk menyingkir jauh. Tanda petik. Karena seperti orang berbisik maka Hui Yan tak mendengar kata dua Kun Hiap itu. Apabila dia sampai mendengar tentulah dia akan marah sekali. Dia hanya melihat bagaimana intimnya ketika Kun Hiap berbisik ke dekat telinga Hui Giok. Hal itu saja sudah cukup membuat, nek, tidak enak, hatinya. Hektometer, kalian tentu tak suka kalau aku bersama kalian. Tetapi aku memang sengaja akan mengikuti kalian, pikirnya. Kemudian, dia berkata kepada Hui Giok. Ya aku ini memang bisa menimbulkan kebencian orang. Kalau orang tak suka melihat aku, justeru aku malah akan berdiri di mukanya. Jici, bagaimana kalau kita bersama-sama pulang menemui mama? Tian Hui Giok menyahut dengan hambar. Sudah tentu boleh saja, apanya yang tidak boleh. Hui Yan tertawa, Jici, benarkah hatimu berkata begitu? Hui Giok mendongkol bukan main tetapi dia berusaha untuk tenangkan diri dan Menjawab, lebih dulu kita pergi ke tempat Toa Chi. Kita kasih tahu Toa Chi kalau Chi Hu sedang mengerjar Poa Cheng Chai. Di sana nanti kita juga akan mencinta beberapa ekor kuda kepada Toa Chi agar perjalanan kita pulang lebih enak dan cepat. Mendengar Hui Giok hendak mengajaknya lebih dulu ke Gunung Chinia Markas ketiga Benggolan jahat, diam dua kun hiap tak senang dalam hati tetapi dia perlu akan menemui mama Hui Giok. Ya, apa boleh buatlah. Nanti di tempat Toa Chi Mu aku tak dapat tinggal lama dua, katanya. Tentu, sahut Hui Giok, setelah selesai bicara, kita terus pergi. Sejenak memandang ke arah tempat di mana dia dibesarkan, Setiap wubungan rumah dan pohon dari perkampungan keluarga Hui takkan dia lupakan. Tetapi entah bagaimana, pada saat itu, dia merasa seperti asing dengan tempat itu. Dengan tundukan kepala dia berjalan melanjutkan perjalanan. Wikiam Leong terkejut dan berseru memanggilnya tetapi tak dihiraukan. Wikiam Leong menghela nafas dan dengan tak bersemangat dia pun terpaksa kembali lagi ke perkampungan keluarga Hui. Demikian ketiga muda mudi itu menempuh perjalanan dengan menggunakan ilmu lari cepat, Masing dua mempunyai perasaan sendiri-sendiri. Kun Hiap bingung gelisah. Hui Yan mendongkol dan Tian Hui Giok ada sesuatu yang dipikirkan sepanjang jalan mereka tak bicara. Bahkan ketika hari menjelang senja, mereka tetap tak berhenti. Adalah si darah Hui yang berwatak polos dan terus terang, Karena melihat cuaca makin gelap, dia lantas berseru, Bagaimana ini? Apakah kita tetap akan melanjutkan perjalanan sampai malam? Kun Hiap hendak menjawab mengiakan tetapi baru hendak membuka mulut, dia membungkam lagi. Dia benar dua tak mau bicara dengan si darah centil itu. Sekali sambung ngomongan, dia khawatir akan menderita olok dua lagi. Sudah tak jauh, jawab Hui Giok, dua atau tiga puluh li lagi, sebelum tengah malam, kita sudah sampai. Perlu apa kita harus berhenti di tengah jalan? Hektometer, engkau kira aku takut gelap dengus Hui Yan, lalu tancap gas lari ke muka. Melihat itu Hui Giok pun mempercepat larinya. Kedua taci beradik itu seperti sepasang anak panah yang lepas dari busur cepatnya. Yang payah adalah Kun Hiap. Dia tak mampu menyusul lalu berkau-kauk meneriaki, Nona, Tian, berhenti dulu. Hui Yan dan Hui Giok serempak berhenti. KB 615 Begitu menyusul Kun Hiap tak berani memandang Hui Yan melainkan bertanya kepada Hui Giok, Nona Tian, kalian berlari cepat sekali, aku tak mampu mengejar. Bagaimana kalau engkau kubawa? Kata Hui Giok. Boleh, kata Kun Hiap. Hui Giok lalu ulurkan tangan, disambut Kun Hiap. Dengan bergan dengan tangan keduanya lalu lari. Melihat adegan itu kecutlah hati Hui Yan. Wajahnya pucat dia mengertek gigi. Setelah sesaat tertegun baru dia mengejar. Lebih kurang sejam kemudian mereka masuk ke daerah gunung. Dari jauh tampak empat batang api obor yang besar. Tingginya satu tombak. Api obor itu menerangi segunduk batu besar yang dipahat dengan tiga hurufs berbunyi, Sam Sian Soh, atau Lembah Tiga Dewa. Sebenarnya orang persilatan memberi julukan Cin Nia Sam Sian atau Tiga Benggolan Gunung Chin Ma kepada tiga tokoh jahat yang bermukim di gunung itu. Tetapi mereka menamakan dirinya sendiri sebagai Cin Nia Sam Sian atau Tiga Dewa Gunung Cin Nia. Oleh karena itu tempat tinggal mereka pun disebut Sam Sian Koh. Batu besar itu terletak di sebuah tebing gunung. Oleh karena itu walaupun dari jauh, orang sudah dapat melihatnya. Walaupun perkampungan keluarga Wih itu tak jauh dari gunung Cin Nia tetapi Kun Hiap belum pernah datang ke gunung itu. Sambil masih menggandeng tangan Kun Hiap, Hui Giok menuju ke arah tiga buah huruf pada batu karang itu, ketiga huruf itu, dibuat oleh mereka bertiga. Setiap orang satu huruf. Karena Cihuku yang paling tinggi kepandainya maka cobalah engkau lihat, huruf Koh yang terakhir itu tentu berbeda jauh, dengan kedua huruf di mukanya. Tebing karang di mana batu itu terletak, luasnya hampir satu li, tetapi permukaan tebing tak dapat dibuat berdiri orang. Dengan begitu, memang sukar sekali untuk menggurat huruf pada karang itu. Tiba dua dari bawah karang gunung terdengar suara orang tertawa yang menimbulkan gemaswa arah sehingga lembah seolah bergetar. Kun Hiap bertiga terkesiap dan hentikan larinya. Mereka tak tahu apa yang terjadi di sebelah muka. Lihatlah tiba dua huian melengking. Menurutkan arah yang ditunjuk si darah, segera Kun Hiap dan Hui Giok melihat di bawah tebing karang itu tampak sesosok tubuh manusia tengah merayap dengan cepat ke atas. Sedemikian cepatnya dia sudah merayap ke atas sehingga meskipun Kun Hiap bertiga tak jauh dari tempat itu, mereka pun tak sempat melihat bagaimana romen muka orang itu. Cepat sekali orang itu sudah mencapai pada karang yang bertuliskan Sam Siankoh. Dia melentangkan tubuh untuk menempel rapat pada karang dan lalu lurkan tangan untuk menghapus huruf Sam, tiga. Karena setiap guratannya lebih kurang dua meter panjangnya maka orang itu pun harus beringsut kian kemari untuk menghapus. Kini huruf Sam telah berubah menjadi huruf Ji, dua. Karena huruf Sam dalam tulisan Tionghoa itu terdiri dari tiga buah garis yang melintang berlapis tiga. Kalau garis yang di atas dihapus maka hanya tinggal dua buah garis itu dan menjadi huruf Ji. Kun Hiap dan kedua gadis saudara Tian, tahu jelas bahwa orang itu menggunakan apa yang disebut Bik Hoi Giang atau cicak berpindah di tembok, sebuah ilmu ginkang atau meringankan tubuh yang hebat. Karena garis yang satunya dihapus maka huruf Sam Siankoh atau lembah tiga dewa, kini menjadi Ji Siankoh atau lembah dua dewa. Celaka, Hui yang berseru tertahan, Cihu akan didatangi musuh yang tangguh sekali. Tanda petik. Sebelum Tian Hui Giok menjawab, kembali muncul sesosok tubuh lain yang dengan gunakan ilmu Bik Hoi Giang juga merayap lurus naik ke atas batu karang. To Achi, tiba dua Hui Giok dan Hui Yan serempak berteriak dan terus lari menuju kepada sosok tubuh yang baru muncul itu. Sebenarnya Kun Hiap tak mau ikut campur dengan urusan di situ tetapi karena dia ingin menemui Saw Koh, Mama Hui Yan, apa boleh buat terpaksa ia menyusul kedua gadis itu. Setelah lari setengah li, dia melihat orang yang baru muncul itu ternyata seorang wanita. Hal itu kentara dari rambutnya yang terurai panjang. Saat itu wanita tersebut sudah mencapai di atas puncak batu karang. Puncak karang itu paling dua hanya satu meter lebarnya. Wanta itu tadi tegak berhadapan dengan orang yang menghapus tulisan Sam itu. Keduanya melangsungkan pertempuran sengit. Berulang kali tubuh mereka seperti tak menginjak permukaan puncak karang. Tetapi beberapa kejap lagi, mereka pun kembali berada di atas karang itu. Hal itu menandakan bahwa kepandayan kedua orang itu memang bukan olah dua hebatnya. Ketika Kun Hiap tiba di bawah karang, dilihatnya Hui Giok dan Hui Yan sedang berbicara dengan seorang lelaki yang berwajah segitiga. Di samping itu sesosok tubuh lelaki gemuk menggeletak mati di tanah. Mengerikan sekali keadaannya, sebelah tangannya hancur mumur. Tfba dua dari atas karang terdengar suara wanita melengking. Hai, mengapa engkau tak mau balas menyerang? Terdengar penyahutan yang bernada aneh. Aku disebut Input Hoan Jiu atau selamanya tak pernah membalas. Apakah engkau tak tahu? Kalau benar selamanya tak pernah membalas, mengapa engkau tak dam saja tetapi selalu menghindar? Orang itu tertawa, benda di tanganmu itu khusus untuk menghancurkan tenaga murni orang. Kalau aku sampai terkena pukulanmu, lah tenagaku Sem Yang Sian Cinggi bukankah bakal menjadi seperti Sem Siankoh itu, hilang satu man jadi Ji Siankoh. Pun Sem Yang Cinggi bakal menjadi Ji Yang Cinggi nanti. Setelah mendengar pembicaraan mereka, taulah Kun Hiap bahwa orang yang bertempur melawan taci sulung dari Hui Giok dan Hui Yan itu adalah Koan Sem Yang, kepala Pulau Mohuntu di Laut Selatan. Dia teringat ketika ia bersama Hui Yan tempoh hari, dia pun pernah bertemu dengan tokoh dari Pulau Mohuntu itu. Dan saat itu Hui Yan tak berani berkutik lagi. Bahwa kalau sekarang toaci dari Hui Yan berani menempur Koan Sem Yang, jelas menandakan bahwa kepandaian dari toaci Hui Yan itu jauh lebih hebat dari kedua adiknya. Kun Hiap memandang ke atas, untuk memperhatikan pertempuran mereka. Tampak kedua tangan toaci dari Hui Yan itu bergerak laksana petir menyambar. Dan samar dua gerakan tangannya memancarkan suatu sinar kuning gelap. Hebatnya bukan kepalang. Tetapi Koan Sem Yang Si selamanya tak pernah membalas itu tetap berkelebatan menghindar dan tak mau balas menyerang. Pikir Kun Hiap. Kalau mereka bertempur cara begitu, kapan akan berakhir? Tiba dua Koan Sem Yang tertawa, ah, tempat ini terlalu sempit, mari kita turun saja kalau bertempur. Habis berkata dia terus melayang turun. Batu karang itu tingginya tak kurang dari 5 sampai 60 tombak. Sungguh mengejutkan sekali kalau ada orang senekat itu berani loncat turun. Koan Sem Yang Melayang turun dengan lurus kira dua kurang setombak dari tanah, barulah dia tampak mengibaskan lengan baju ke tanah, bum terdengar letupan keras, debu dan pasir berhamburan ke udara dan di tanah pun bertambah sebuah lubang. Bilakah Koan Sem Yang tegak di tanah, tiada orang yang tahu. Tahu dua terdengar dia tertawa gelak dua dan melangkah keluar dari kepulan debu yang tebal itu. Hui Giok, Hui Yan dan laki dua bermuka segitiga, serempak mundur dengan cepat sekali tetapi sekali Koan Sem Yang berkelebat, tahu dua dia sudah menerkam lelaki berwajah segitiga itu. Hai, Koan Tochu, bukankah engkau bergelar selamanya tak pernah membalas? Mengapa engkau menerkam sahabat itu? Teriak Kun Hiap. Koan Sem Yang berpaling kepada Kun Hiap, sahutnya, Hai, engkau. Benar, aku memang bergelar selamanya tak pernah membalas. Tetapi bukan selamanya tak pernah turun tangan. Kalan kunyuk ini sampai menyerang aku, aku memang takkan membalas, tetapi begitu melihat aku, dia terus lari, itulah sebabnya makaku ringkusnya. Mengerti kah engkau? Kun Hiap tahu bahwa perangai Koan Sem Yang itu memang nyentrik seperti Hui Yan. Dia paling gemar berdebat mulut. Pikir Kun Hiap, lebih baik dia tik perlu melayaninya saja. Saat itu Hui Giok pun tiba di samping Kun Hiap, katanya berbisik, lekas mundur, biarlah Toa Ciku yang menghadapinya. Tanda petik. Tepat pada saat itu juga setiap angin berberhembus dua seorang wanita telah muncul di hadapan Koan Sem Yang. Ketika memandang wanita itu, bercekatlah hati Kun Hiap. Hui Yan dan Hui Giok, cantik bagai bunga mekar di pagi hari Dahlia dan Mawar, masing dua mempunyai kecantikan sendiri-sendiri. Tetapi Toa Ciku atau kakak sulung dari Hui Yan dan Hui Giok itu, benar dua tak patut kalau menjadi saudara dari Hui Yan atau Hui Giok. Dia memiliki kening yang menonjol, hidung lebar, mulut besar dan potongan mukanya seperti muka kuda. Alis tebal tetapi matanya kecil. Sungguh seorang wanita yang jelek sekali. Kedua tangan wanita itu memegang semacam senjata aneh. Tampaknya seperti separoh dari belahan bola. Di sebelah atasnya penuh diberi ujung tajam yang panjangnya hanya satu rim, mirip duri. Warnanya kuning emas. Entah senjata apa namanya itu. Selekas berdiri tegak di hadapannya, Ko Ansem yang sudah menyambut dengan tertawa sinis, sekarang terimalah sebuah seranganku. Cepat sekali dia sudah menerkam dada wanita itu. Nyonya Tian tiba dua telentangkan tubuh ke belakang hingga tubuhnya sampai terbaring di tanah. Sudah tentu terkaman Ko Ansem yang hanya menemui angin kosong. Tian Toa Shochia, gadis tertua dari keluarga Tian, menendang dan menyurut mundur seraya berseru mengejek. Bagus, Aka takkan membalas. Jelas ucapan itu ditujukan kepada Ko Ansem yang. Dia bergelar selamanya tak pernah membalas, tetapi nyatanya sekarang dia melakukan serangan. Ko Ansem yang mundur dan saat itu Tian Toa Shochia pun melenting bangun lalu menerjang lawannya. Pertempuran sengit berlangsung lagi. Melihat itu Kun Hiap menjadi sibuk, serunya kepada Hui Giok. Nona Tian, ilmu kepandayan Toa Shochia ternyata lebih unggul dari Ko Ansem yang. Bukan begitu, jawab Hui Giok, adalah karena Toa Shochia menggunakan senjata Kim Wito yang khusus untuk menghancurkan tenaga dalam orang. Maka Ko Ansem yang jari juga sehingga kalah angin. Tergerak hati Kun Hiap. Dia teringat entah kapan ayah dan mamanya pernah menceritakan tentang senjata Kim Wito itu. Karena ia lupa maka dia pun tak tahu dari mana dan bagaimana asal usul senjata itu. Ketika memperhatikan kedua tangan Tian Toa Shochia, ternyata seperti memancarkan sinar pelangi kuning. Karena cepatnya dia bergerak maka dia pun, Kun Hiap, sampai tak dapat melihat bagaimana bentuk senjata yang disebut Kim Wito itu. Keduanya bertempur seru sekali. Ko Ansem yang berkeliaran kian kemari dengan amat cepat sekali. Setiap kali tampaknya seperti hampir termakan senjata Tian Toa Shochia, tetapi setiap Kai I tentu dapat terhindar dari bahaya. Setelah menyaksikan sampai beberapa saat, berkatalah Kun Hiap kepada Hui Giok, Nona Tian, rasanya meskipun bertempur sampai sehari suntuk, mereka akan tetap begitu saja. Apakah kita belum sempat Kun Hiap menyelesaikan kata-katanya, tiba dua Hui Yan sudah berteriak, Jici, mengapa kita berdiri di sini berpeluk tangan saja? Rupanya Hui Giok tersadar, ya benar, walaupun kita tak dapat mengalahkannya agar lebih mendekat kepada Toa Shochia agar Toa Shochia dapat menghantamnya. Kedua Tachi beradik itu serempak melesat ke muka. Kun Hiap tertegun. Saat itu ketiga Tachi beradik sudah mengepung Ko An Sam Yang. Mereka berempat bergerak cepat sekali sehingga sukar dikenali lagi yang mana Hui Giok, yang mana Hui Yan. Diam dua Kun Hiap mengeluh. Kalau dah melanjutkan perjalanan sendiri, dia khawatir Hui Giok akan menyesalinya karena tak mau menunggu dan sama dua pulang menemui mamanya. Pada saat dia masih ragu, terdengar berulang kali Ko An Sam Yang berteriak-teriak, Ho, pendekar dua cewek keluarga Tian sungguh lihai. Ternyata walaupun Ko An Sam Yang masih berlincahan dengan tangkas tetapi pelahan-lahan dia didesak Hui Giok dan Hui Yan semakin rapat pada Tian Toa Shochia. Sungguh berbahaya sekali. Kun Hiap tahu bahwa dengan mengandalkan ilmu tenaga dalam Sam Yang Cinggi, sekali Ko An Sam Yang mau balas menyerang, tentulah ketiga kakak beradik Tian itu akan kalah. Tetapi selama ini, tampaknya Ko An Sam Yang memang selalu menjaga gelarnya sebagai selamanya tak pernah membalas. Maka meskipun terancam bahaya dia tetap tak mau membalas menyerang. Sebenarnya Kun Hiap tak sabar lagi melihat jalannya pertempuran itu. Tetapi dia sempat memperhatikan bagaimana dalam keadaan seperti lolos dari lubang jarum, beberapa kali Ko An Sam Yang berhasil menghindari dari senjata Kim Wi. Tau Tian Toa Shochia. Diam dua Kun Hiap menyadari bagaimana jauh terpautnya kepandainya dengan keempat orang itu. Dan setelah rumah tangganya mengalami perubahan, kelak dia tentu harus berkelana. Pertempuran luar biasa seperti yang disaksikan saat itu benar dua suatu pertempuran yang jarang terjadi di dunia persilatan. Belum tentu kelak dia mendapat kesempatan untuk menikmati pertempuran semacam itu lagi. Memikir begitu dia pun batalkan niatnya untuk pergi dan makin menaruh perhatian untuk mengikuti jalannya pertempuran. Memang ilmu kepandain Kun Hiap tidak berapa tinggi tetapi otaknya cerdas. Cepat sekali ia dapat mengetahui bahwa jurus dua yang dilancarkan kedua tachi beradik Tian itu hanya jurus kosong. Pukulannya tak disentuhkan tubuh Ko Ansem yang melainkan hanya meminjam tenaga pukulan untuk mendesak agar Ko Ansem yang jangan sampai dapat menghindar dan melawan. Sudah tentu hal itu membuat Ko Ansem yang menderita tekanan. D.A.A. merasa tak leluasa sekali untuk bergerak sebaliknya Hui Giok dan Hui Yan dengan santainya menyerang. Kun Hiap mendapat kesan bahwa kekalahan Ko Ansem yang hanyalah soal waktu saja. Dari gerakan keempat orang yang bertempur itu serasa Kun Hiap mengerti tak mengerti maka perhatiannya pun makin tertumpah. Sekonyong-konyong tampak Hui Yan melesat ke samping, kedua jari telunjuk dan tengah sebelah kanan menusuk kedua metu Ko Ansem yang bertubuh besar dan Hui Yan jauh lebih pendek. Oleh karena itu waktu melancarkan tusukan ke arah metu itu, Hui Yan harus melonjak ke atas. Tetapi tak terduga-duga, Ko Ansem yang malah mengendap ke bawah dengan begitu tusukan jari Hui Yan hanya lewat di atas kepala tetapi tidak sampai mengenai matanya. Apabila Ko Ansem yang mau, dengan mudah dia dapat menghancurkan Hui Yan yang saat itu sedang terbuka pertahanannya karena lengannya tengah dijulurkan ke atas. Hui Yan menyadari bahaya itu. Bahkan Kun Hiap yang menyaksikan itu tanpa disadari telah berteriak memberi peringatan, lekas hantam ke bawah tanda seru. Hui Yan julurkan kelima jarinya untuk ditamparkan ke batok kepala Ko Ansem yang. Tetapi tepat pada saat itu, Tianto Asyo Chia pun menerkam dada Ko Ansem yang seraya berseru kepada adiknya, Sem Muai, tarik tanganmu, jangan sekali-kali memukulnya. Ah, benar. Seketika Kun Hiap seperti disadarkan. Gelar Ko Ansem yang adai ah selamanya tak pernah membalas itu disebabkan karena tenaga Sem yang cinggi yang dimilikinya dapat menghancurkan tulang dan urat na di tangan lawan yang memukulnya. Memang tadi Ko Ansem yang pun hanya mengendap ke bawah sedikit dan seolah membiarkan batok kepalanya dihantam Hui Yan. Ternyata hal itu memang disengaja. Dia memang hendak pasang siasat. Ubun-ubun kepala merupakan bagian yang veto dari manusia. Setiap jago silap tentu takkan membiarkan batok kepalanya dihantam lawan. Hat itu memang dijadikan alasan mengapa Ko Ansem yang yakin tentu dapat menyiasati si darah, Hui Yan tentu masuk perangkap. Sem Syo Chia, jangan cepat sekali Kun Hiap pun berteriak. Rupanya seruan tachinya yang tertua dan Kun Hiap itu dapat menyadarkan Hui Yan. Darah itu cepat menarik. Tetapi tiba dua Hui Giyoklah yang terangsang. Entah bagaimana tiba dua dia kibaskan kedua lengan bajunya seperti orang yang bernafsu hendak menerjang ke muka. Tetapi karena sangat bernafsunya, ujung lengan bajunya telah menyempok siku lengan Hui Yan dan kebetulan mengenai jalan darah Jiacek Hiat. Saat itu sebenarnya Hui Yan sudah hendak menarik pulang tangannya yang hendak menghantam batok kepala Ko Ansem Yang. Tetapi karena jalan darah Jiacek Hiatnya tertampar ujung lengan baju Hui Giyok, tenaga murnia pun kesumbat dan plak mau tak mau karena tak kuasa menarik lagi. Tangannya pun menampar batok kepala Ko Ansem Yang, plak. Ko Ansem Yang tertawa gelak dua lalu berdiri tegak. Peristiwa itu terjadi dalam sekejap mata. Terdengar Hui Yan melengking aneh, tubuhnya melayang seperti layang dua putus tali. Melihat itu Hui Giyok loncat ke udara untuk menyambuti tubuh adiknya, Sem Moai, engkau kenapa? Sem Moai, engkau kenapa? Berulang kali dia bertanya dengan ada yang gugup. Kun Hiap tertegun. Pikirnya, dilihatnya tadi ujung lengan baju Hui Giyok telah menyerempet lengan Hui Yan. Apakah karena itu maka Hui Yan terdorong sehingga terlanjur menabok kepala Ko Ansem Yang? Tetapi mungkin Hui Giyok tak sengaja berbuat begitu. Dan karena melihat adiknya terlempar, dia tentu gugup. Saat itu Hui Giyok membopong tubuh Hui Yan melayang turun ke tanah. Tampak wajah Hui Yan pucat seperti kertas, matanya memejam. Jelas darah itu tentu menderita luka dalam yang parah. Sambil gentak-gentakan kaki ke tanah, Hui Giyok berseru menyesali, Sem Moai, Toa Cikan sudah memperingatkan, jangan turun tangan mengapa engkau tetap menghantamnya? Sekarang engkau terkena tenaga Sem Yang Cinggi-nya, lalu bagaimana? Merdengar itu, Kun Hiap terkejut. Dari kata-katanya, seolah Hui Giyok tak merasa bahwa tindakan Hui Yan sampai menampar kepala Ko Ansem Yang itu, disebahkan karena lengannya tertampar oleh hujung lengannya, Hui Giyok. Terdengar Hui Yan berkata dengan pelahan dan terputus-putus, Jici, aku sendiri juga tak tahu apa sebab, secara mendadak tak dapat menarik tanganku. Toa Cik, Sem Moai terluka tanpa mengacuhkan keterangan Hui Yan, Hui Giyok berseru memberi tahu kepada tachinya yang pertama. Kun Hiap baru tahu kalau Hui Yan sendiri juga tak tahu sebabnya mengapa dia sampai tak dapat mengendalikan pukulannya. Mungkin saja karena pada saat itu sedang tegang, Hui Yan sampai tak sempat memperhatikan kalau lengannya tersampok ujung lengan baju Hui Giyok. Saat itu Tian Toa Xio Chia berulang-ulang berteriak aneh, rambutnya terurai dan tubuhnya bergerak seperti terbang untuk menerjang dan menyerang bertubi-tubi kepada Ko Ansem Yang. Tetapi tokoh aneh itu tetap tertawa gelak dua, nona Tian, lebih baik engkau serahkan saja kuda besi kecil itu perlu apa engkau simpan. Bangsat tua, teriak Tian Toa Xio Chia sengit, kalau ku simpan berguna atau tidak untukku, peduli apa engkau? Engkau telah melukai adikku, mana aku mau membiarkan engkau pergi? Masih Ko Ansem yang tertawa terus, kalau engkau tak mau membiarkan aku, mampu apa engkau berbuat kepadaku? Saat itu dia hanya menghadapi Tian Toa Xio Chia seorang. Sudah tentu ringan sekali itulah sebabnya maka dia masih mempunyai luang untuk beraksi sambil taleng duakan kepala. Tiba dua Hui Giyok berteriak, Toa Chi, jangan menempurnya lagi. Harap lihat kemari. Semuai berbahaya, ah. Tanda petik. Dalam berkata-kata itu biji matanya berlinang air mata. Memang layak kalau seorang Tachi bersedih hati melihat keadaan adiknya menderita luka yang sedemikian berbahaya itu. Kun Hiap terkejut. Diam dua dia malu dalam hati. Tadi dia dengan matuk kepala sendiri ikut menyaksikan peristiwa itu tetapi ternyata dia tak mampu mengetahui jelas. Dia mendapat kesan bahwa Hui Giyok memang sengaja hendak mencelakai adiknya tetapi melihat keadaan Hui Giyok yang begitu gugup, dia menganggap bahwa tentulah Hui Giyok juga tak tahu sendiri apa yang dilakukannya tadi. Kemungkinan hanya secara kebetulan saja. Memikir sampai di situ diam dua Kun Hiap malu hati karena ia telah menduga yang tidak baik kepada Hui Giyok. Mendengar Hui Giyok berulang-ulang meneriakinya, Tianto Asyo Chia juga gugup, serunya, Ji Muai, Sem Muai terkena getaran Sem Yang Cinggi, aku juga tak dapat menyembuhkan. Lekas saja engkau tutup jalan darah lengtai hiyat dan hoake hiyatnya. Dalam tiga hari ini lekas engkau bawa ke tempat mama, biar mama yang menolongnya. Sekarang ini, biar bagaimana juga, aku harus menempur bangsa tua ini. Koan Sem yang tertawa terbahak-bahak, benar, mamamu dapat menolongnya tetapi harus jangan sampai lewat tiga hari ini. Kalau sampai lebih dari tiga hari, siapapun tak mungkin mampu menolongnya, lekas pergilah. Hui Giyok lalu menutup kedua jalan darah di punggung adiknya. Setelah itu dipanggul dan mengajak Kun Hiap, mari kita berangkat. Walaupun Kun Hiap segan dekat dengan Hui Yan tetapi pada saat itu melihat wajah si darah pucat seperti kertas dan matanya memejam, mau tak mau diaibah juga. Tetapi nonatian, apakah dalam tiga hari kita bisa mencapai tempat itu? Tanyanya dengan ada khawatir. Sambil melesat ke muka, Hui Giyok menjawab, kalau kami kerahkan seluruh tenaga, pasti akan keburu. Hui Giyok bersuit panjang. Lima ekor kuda tegar bulu putih seperti salju muncul dan lari menghampiri. Ken Kong Chu, lekas naik kuda, seru Hui Giyok yang terus melayang ke atas seekor. Kuda, Kun Hiap terpaksa mengikenti. Beberapa kuda putih sama jenisnya dengan kuda putih yaik digunakan Hui Yan ketika menyamar menjadi lelaki dan menculik Kun Hiap ke tempat kediaman Poa Cheng Chai. Ketiga benggolan gunung Chinia memang memelihara kuda yang bagus-bagus. Begitu menjemplak, kuda putih pun segera membawa Kun Hiap terbang. Waktu lari beberapa tombak jauhnya, terdengarlah suara koansem yang berseru kepadanya, Hai, Buddha Shikan, dahulu aku pernah berhutang budi kepada bapamu, sampai sekarang belum dapat ku balas. Beberapa tahun ini bapamu tak kelihatan batang haidungnya. Kemungkman dia sudah menjadi setan hidung belang, budinya itu, kapan saja engkau hendak menagih kepadamu, Asal engkau bilang, tentu akan, ku bayar. Pada saat koansem yang mengucapkan kata dua yang terakhir, kuda Kun Hiap pun sudah setengah li jauhnya. Tetapi kun hiap masih dapat mendengar. Tiba dua tergeraklah hati kun hiap. Yang dimaksud koansem yang dengan bapamu itu tentulah Ken Jip Cui. Dengan begitu koansem yang tentu tahu banyak tentang Ken Jip Cui. Tetapi saat itu kun hiap sudah terlanjur dibawa lari oleh kuda putih sehingga tak mungkin lagi dia kembali untuk meminta keterangan kepada koansem yang. Apa boleh buat terpaksa dia lanjutkan perjalanan dengan catatan? Kelak kalau ada kesempatan terhulagi dia pasti akan bertanya. Tiba dua dilihatnya kuda putih yang berada di depan memperlambat larinya. Cepat dia menyusul. Tuh dengar tidak tadi, seruwi giyok, koansem yang telah berhutang budi kepada ayahmu Ken Jip Cui. Nona Tian, engkau titik sudah memastikan, kalau aku ini anak dari Ken Jip Cui. Tolol, setiap orang sudah tahu engkau ini puterannya siapa, hanya engkau sendiri yang tak mau mengakui, seruwi giyok. Kun hiap menghela nafas, Nona Tian, aku bukan tak mengakui. Tapi, cobalah, engkau pikir, 20 tahun lamanya aku dibesarkan, mendadak orang yang kuanggap sebagai ayahku itu tiba-dua saja berubah menjadi musuh yang membunuh ayahku. Sedang ayahku itu belum pernah kulihat dan selamanya pun takkan dapat bertemu. Aku harus bertanya kepada setiap orang untuk mengenal ayahku itu. Cobalah engkau pikir, apakah aku disuruh begitu saja mengakuinya sebagai ayah kandungku? Hui giyok tertawa masam, walaupun engkau tak mau mengakui, pun percuma saja. Nanti setelah bertemu dengan mamaku, beliau pasti tahu banyak sekali tentang diri ayahmu. Ayah, kalau koan sem yang tidak mengganggu toaciku, kemungkinan saja toaci juga tahu tentang kenji cuy. Mengapa koan sem yang harus mencari perkara kepada toacimu tanya kun hiap? Bukankah engkau sudah mendengar sendiri kalau dia hendak meminta sebuah kuda besi kepada toaci? Entah apa yang dimaksud dengan kuda besi itu. Memang di dunia persilatan banyak sekali peristiwa yang aneh. Aku tahu, seru kun hiap, kuda besi itu adalah semacam mainan kuda yang terbuat daripada besi. Adalah karena benda itu maka koan sem yang sampai mengundang tokoh dua persilatan untuk datang di istana tua itu titik. Tanda petik. Kun hiap secara singkat lalu menuturkan peristiwa yang dialaminya di istana tua. Bahkan dia pun mengatakan kalau dia sendiri juga mendapatkan sebuah kuda besi. Coba ku lihatnya, seru hui giok. Kun hiap segera mengambil benda itu dari dalam bajunya. Memang tampaknya tak ada yang luar biasa pada kuda besi itu, kecuali yang hitam mengkilap. Tetapi ketika hui giok memainkan benda itu di tangannya, tampaknya dia suka sekali. Ken Kongcu, bagaimana kalau engkau berikan mainan ini kepadaku? Boleh saja, cepat kun hiap menjawab. Hui giok hendak mengaturkan terima kasih tetapi entah bagaimana teba dua kudanya meringkik keras lalu rubuh ke tanah. Hui giok bersuit nyering. Setelah menekan pada pelana, tubuhnya melambung ke udara. Walaupun masih memanggul huian tetapi gerakannya masih lincah sekali. Kun hiap terkejut pejapi dia tak sempat menghentikan kudahnya dan terus lari maju. Setelah lima tombak jauhnya barulah dia dapat menghentikan kudahnya dan berpaling. Ternyata hui giok sudah berdiri tegak di tanah. Walaupun mengalami peristiwa yang mengejutkan tetapi wajahnya masih tetap tenang. Bahkan dia sibuk mencari kuda besi tadi. Kenapa tegur kun hiap? Ada orang melakukan serangan gelap kepadaku. Tolong sambuti semuai ini, serunya seraya menghampiri. Sekali bahunya bergetar, tubuh huian yang berada di bahunya itu pun melayang ke muka. Kuah hiap tergopoh-gopoh membungkukan tubuh ke bawah pelana untuk menyambuti. Sedang di sana hui giok sudah melesat seraya berteriak, Hai, tikus dari mana itu, berani menyerang gelap orang. Dia terus memburu maju dan pada lain kejap menerobos masuk ke dalam hutan. Sudah tentu kun hiap bingung. Kalau hui giok terlalu jauh mengejarnya dan penyerang gelap itu tiba dua muncul di situ, bukankah dia tak mampu menghadapinya? Dia celingukan kian kemari. Apabila terjadi sesuatu yang berbahaya, dia terus hendak mencongklangkan kudahya. Tetapi ternyata sekeliling penjuru sepi-sepi saja. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, masih juga hui giok belum muncul. Pada saat itu terdengar huian berkata dengan suara lemah, mengapa berhenti? Kun hiap menunduk dilihatnya wajah huian yang berada dalam pelukannya, makin pucat lesi. Bibirnya merapat dan matanya meram. Kun hiap menghela nafas, ada orang yang melakukan serangan gelap sehingga kudah tachimu mati. Entah bagaimana ketika melihat keadaan huian yang begitu mengenaskan, rasa muak kun hiap terhadap darah itu pun lenyap. Tachimu sudah mengejarnya, tentu takkan terjadi apa-apa, jangan khawatir, dia menghibur si darah. Tetapi kalau titik. Kalau dia tak kembali tanya huian. Jangan berkata yang tidak dua, jawab kun hiap, mengapa dia tak kembali? Tiba dua huian menghela nafas lalu tertawa sedih, ku pikir, kalau aku sampai mati di tengah perjalanan, yang paling gembira sendiri tentulah, jiciku. Karena, aku tak dapat bersaing lagi dengannya. Nona Tian, kata-katamu itu sungguh keliwatan sekali sebenarnya kun. Hiap hendak mendampratnya tetapi melihat keadaan huian yang begitu mengibakan, ia tak sampai hati dan hanya tertawa hambar saja. Jangan menuduh kalau aku ngoceh, bantah huian, nanti pada suatu hari engkau tentu akap tahu apa sebabnya. Kun hiap tak menyahut tetapi entah kenapa tiba dua saja ia teringat mengapa huian sampai menderita luka itu. Saat itu dia menyaksikan di pinggir. Dia seperti mendapat kesan bahwa perbuatan hui giyok itu memang disengaja hendak mencelakai adiknya. Tetapi pada lain saat dia geleng-gelengkan kepala untuk menghalau dugaan begitu. Pada saat itu sesosok bayangan melesat dari gerumbul pohon dan terus loncat ke punggung kuda yang dinaiki kun hiap. Dengan begitu kuda itu harus muat tiga orang. Sekali keperak, kuda pun lari. Walaupun harus membawa tiga orang tetapi kuda itu tetap pesat larinya. Nona Tian, seru kun hiap yang tahu kalau Nona yang naik di mukanya itu tak lain adalah hui giyok, apa engkau sudah berhasil mengejarnya? Tidak, sahut hui giyok, kulihat sesosok tubuh melesat di sebelah muka. Ketika ku kejar dia sudah menghilang. Luka Semmuai berat sekali, jangan kita menunda perjalanan ini karena mengurus gangguan dari orang yang licik. Kun hiap mendengus. Dia menunduk memandang huian. Huian masih pejamkan mata. Wajahnya menampilkan sikap yang sukar diterka. Kuda mencongklang pesat sekali. Makin lama perjalanan itu makin memasuki hutan belantara yang sepi. Lebih kurang tiga empat li, sekonyong-konyong kuda itu meringkik aneh lagi, kaki belakangnya menjungkat ke atas. Kejadian itu terjadi dengan mendadak sekali dan kuda itu menjungkat dengan kuatnya. Mau tak mau kun hiap menjorong jatuh ke muka dan di luar kehendaknya, tubuh huian pun terlepas jatuh terus terguling-guling ke bawah dan mementur segunduk batu besar. Kun hiap terkejut sekali. Dengan sekuat tenaga dia loncat memburu. Tetapi dia pun tahu kalau kepandainya tak cukup. Ia merasa tak dapat menyambar dan menghentikan tubuh huian. Satu-satunya jalan dia lalu menelingkupi batu itu seraya memeluknya erat dua. Dengan begitu nanti tubuh huian takkan membentur batu melainkan mengenai dirinya. Pada lain kejap dia rasakan tubuh huian menjatuhi tubuhnya, beluk. Darah itu terguling jatuh dari ketinggian satu tombak. Ditimpah tubuh si darah yang cukup berat, dada kun hiap yang tengkurap di batu terasa sakit bukan kepalang. Seketika matanya berkunang-kunang dan terus tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara hui giyok melengking. Kun hiap mengangkat kepala memandang ke atas. Dalam cuaca yang remang-remang, dilihatnya hui giyok seperti orang gelisah. Apa-apa ada orang yang menyerang secara gelap lagi seru kun hiap. Tiba dua hui giyok berseru dengan nada dingin. Ken Kongcu, engkau telah membunuh Sam Sumo Aiku. Sudah tentu kun hiap kaget seperti disambar petir. Dengan paksakan dirinya, dia berseru gemetar, aku membunuh Sam Kongyu. Hui giyok condongkan tubuh sedikit dan menuding ke muka, lihatlah sendiri itu. Menurut arah yang ditunjuk si nona, kun hiap melihat tubuh hui yang melingkar di tanah. Tak berkutik lagi. Serentak kun hiap mengucurkan keringat dingin. Nona Tian, apakah dia dia? Hui giyok menghela nafas, engkau memang tak hati dua. Ku serahkan kepadamu mengapa engkau membantiga ke tanah? Bermula kun hiap mengira kalau peristiwa itu tiada sangkut lautnya dengan dirinya. Tetapi setelah mendengar tuduhan Hui giyok, kun hiap kebuakan setengah mati. Apakah dia dia sudah mati serunya gemetar? Mengapa engkau bertanya begitu kata Hui giyok sambil genta duakan kakinya ke tanah? Kun hiap melongo. Benar dua dia tak mengerti mengapa dia tak boleh bertanya begitu. Tetapi karena saat itu perlu mengurus Huian, dia pun tak mau berbantah dengan Hui giyok. Hayo, lekas kita tinggalkan tempat ini kembali Hui giyok berseru. Kun hiap memandang ke atas. Dilihatnya kuda putih tadi masih segar bugar tak kurang suatu apa. Dia heran mengapa tadi kuda itu kaki belakangnya menjungkat ke atas. Kuda putih itu termasuk jenis kuda pilihan, mengapa waktu lari tiba-tiba bisa beringas liar? Kun hiap paksakan diri berbangkit dan hendak menghampiri ke tempat Hui Ian. Tetapi tiba-tiba Hui giyok membentaknya, sudah, jangan menghiraukannya lagi. Hampir Kun hiap tak percaya apa yang didengarnya. Sesaat dia tegak seperti patung. Engkau telah mengundang bahaya besar. Kalau mamaku tahu putri kesayangannya mati di tanganmu, mana mama akan mengampuni engkau tanpa menunggu si anak muda membuka mulut, Hui giyok mendahului berkata lagi. Kun hiap pucat, serunya, nona Tian, engkau kan tahu. Meskipun aku tidak hati-hati tetapi bukan aku yang harus bertanggung jawab. Hui giyok menghela nafas dan menghampiri lalu mengeluarkan sapu tangan yang harum untuk mengusap keringat di dai kun hiap. Ken Kong cu, katanya dengan lemah lembet, karena sudah terlanjur melakukan kesalahan, kita harus berusaha untuk menutupi kejadian ini. Agar kecuali aku dan engkau, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Mengerti kah engkau? Diam dua kun hiap curiga. Misalnya, sudah tahu kalau adiknya tertimpah bahaya maut, mengapa Hui giyok tak kelihatan sedih? Dan lagi kudep putih itu masih segar bugar, mengapa tadi secara tiba dua berubah buas? Dan ketika dia jatuh bersama Huyian apa saja yang dilakukan Hui giyok? Kini Hui giyok mengajukan usul yang begitu aneh. Dia tak dapat berbuat apa dua kecuali menurut saja. Dia hendak bicara tetapi Hui giyok cepat mendahului, ku rasa tak perlu engkau gelisah. Siau mo'ai memang dicelakai koan semyang. Dan engkau hanya melakukan kesalahan kecil karena kurang hati dua saja. Sesaat tertegun diam barulah kun hiap berkata, apakah kita akan membiarkan dia menggeletak di sini saja? Ya, sahut Hui giyok. Kun hiap terkejut, kalau nanti mama dan toa cimu bertanya, lalu-lalu, bagaimana kita akan menjawabnya? Sengaja kun hiap tak mengatakan bagaimana engkau akan menjawab, melainkan dia menggunakan kata dua kita berarti dia mau bergabung dengan Hui giyok. Kita bilang saja, kata Hui giyok, di tengah perjalanan karena lukanya terlalu parah, dia menghembuskan napas terakhir. Tetapi sekalipun begitu, kita kan tidak dapat membiarkan dia, tiba dua kun hiap tak dapat melanjutkan kata dua. Entah bagaimana hatinya serasa seperti disayat. Ya, memang tidak, sahut Hui giyok, akan kutaruhkan dia di dalam gua. Harap engkau berputar tubuh ke belakang, jangan melihat Tuiya. Kun hiap menurut. Dia tak tahu bagaimana dan kemana Hui giyok akan membawa jenazah adiknya. Dia hanya rasakan telinganya mendenging-denging dan sayup dua ternih yang pula suara Hui yang yang lemah, kalau aku mati di tengah jalan, yang paling gembira sendiri adalah jiciku. Tiba dua kun hiap berputar tubuh ke muka. Dilihatnya Hui giyok berjalan dengan tenang. Dia-dia seru kun hiap titik tergagap-gagap. Sudah kukubur dengan baik dua. Setelah bertemu mama, akan kuajak mama untuk mencarinya lagi. Dengan begitu, engkau sudah bebas dar kesulitan, kata Hui giyok. Kun hiap makin curiga. Dia rasakan hal itu seperti suatu komplotan tetapi ia tak tahu bagaimana persoalannya. Ken Kong cu, kata Hui giyok pula, mamaku paling sayang kepada Sam Mo'ai. Kalau beliau tahu Sam Mo'ai mati akibat engkau kurang hati-hati, percayalah, engkau pasti akan menderita seumur hidup. Hal ini, akan ku bantu menutupi kesalahanmu tetapi engkau pun jangan sekali-kali membocorkan pada lain orang, tahu. Kun hiap mengangguk, ya, tahu. Tetapi nonatian. Hui giyok menghela nafas dan menukas. Tetapi bagaimana? Engkau tak tahu bagaimana perangai mamaku. Memang tindakan untuk mengelabungi mama ini kurang layak tetapi apa mau dikata, demi kebaikanmu. Karena apa yang hendak dikatakan kun hiap sudah diungkap oleh Hui giyok maka pemuda itu pun tak dapat bicara apa dua lagi. Dia hanya menghela nafas. Hui giyok menarik lengan pemuda itu untuk diajak naik kuda lagi dan terus berangkat. Entah bagaimana serasa dalam hati, kun hiap merasa ada sesuatu yang menindih. Beberapa kali Hui giyok mengajaknya bicara dia tak dapat menjawab. Pikirannya hanya mengingat pada peristiwa yang telah terjadi. Mengapa kuda pentih mendadak bisa berubah puas? Lalu Hui giyok lari mengejar musuh ke dalam hutan. Dan apa yang diucapkan Hui yang mengenai diri tachinya? Dan lain-lain. Hari kedua pada waktu tengah hari, keduanya telah melintasi sebuah lembah yang panjang. Jalanan makin lama makin curam dan berbahaya. Kita terpaksa harus turun dari kuda dan melintasi puncis gunung di muka itu, kesta Hui giyok. Huruf besar I. Setelah melintasi puncak gunung, apakah sudah sampai tanya kun hiap? Tak jauh lagi, jawab Hui giyok. Setelah melintasi puncak gunung paling lama sejam lagi, adalah aku dan engkau pertama kali bertemu dahulu. Kun hiap tertawa rawan. Diam dua diam menimang. Jika begitu, waktu yang dibatasi hanya tiga hari tentu kawian yang menderita luka itu, takkan keliwat. Keduanya turun dari kuda dan Hui giyok lalu menepuk pantat kuda beberapa kali. Kuda meringkik keras, melonjak dan terus lari pergi. Kuda itu memang tajam nalurinya. Meskipun berjalan jauh tetapi mereka dapat pulang lagi ke Cimnia, kata Hui giyok. Aneh, kalau kuda itu sedemikian tajam nalurinya, mengapa di tengah perjalanan bisa tergelincir sehingga aku dan Hui yang dilempar jatuh? Hui giyok berpaling ke samping dan menggumam, binatang tetap binatang. Setiap saat bisa timbul keliarannya. Sudahlah, jangan membicarakan peristiwa itu lagi. Kun hiap hanya dapat menghela nafas dalem hati lalu melanjutkan perjalanan dengan Hui giyok. Setelah melintasi puncak gunung, hari pun sudah menjelang petang. Kini mereka berada di luar lembah. Serentak kun hiap teringat. Dulu dia datang ke situ. Karena di bawah Huyan. Tetapi sekarang, mereka lalu memasuki lembah. Hui giyok berhenti dan berbisik. Ken Kongcu, demi kebaikanmu sendiri. Kuharap engkau suka ingat baik dua apa yang kusulkan kepadamu tadi. Menganggap bahwa Hui giyok bersungguh hati hendak melindunginya dari kemarahan mamanya, kun hiap mengaturkan terima kasih. Ya, pasti akan ku ingat. Nona Tian, kebaikanmu itu, pasti takkan ku lupakan selama-lamanya. Merah muka Hui giyok, sahutnya, ah, tak perlu begitu. Hui giyok berpaling lalu berteriak, mama, aku sudah pulang. Dari dalam lembah terdengar suara sawkoh atau mama Hui giyok, pulang ya pulang, mengapa harus berteriak-teriak? Sambil berjalan, HNI giyok berseru putah, ma, telah terjadi suatu peristiwa. Peristiwa apa? Kalau langit roboh, kan ada orang yang bertubuh tinggi yang menyanggahnya, perlu apa engkau bingung dua begitu? Sambo Ai meninggal seru Hui giyok. Begitu mendengar keterangan itu, seketika tiada jawaban dari lembah. Hati kun hiap berdebar keras. Wajah Hui giyok juga berubah pucat. Hui glok dan kun hiap menunggu dengan berdebar-debar bagaimana reaksi sawkoh. Setelah menunggu beberapa saat baru terdengar wanita itu menghela nafas dan diluar dugaan dengan nada tenang dia berseru, Semah tau mati. Jiah tau, apakah engkau bergurau? Wajah Hui giyok pucat dan sejenak memandang kun hiap, dengan suara gemetar dia menjawab, Ma, masa aku bergurau? Ini Ken Kong Chu datang juga, waktu Sam Sumo Ai meninggal, Ken Kong Chu juga menyaksikan. Kali ini suara sawkoh berubah, apakah Semah tau mati di tangan Ken Kong Chu? Mendengar itu seketika gemetarlah kun hiap. Bukan, Hui giyok gopoh memberi keterangan, dilembah sam siankoh kami dan Toa Chi bersama-sama menempur koan Semyang. Karena terlalu bemafsu, Sem Mo Ai telah menampar batok kepala koan Semyang. Mendengar itu kun hiap kerutkan dahi memang yang diberitakan Hui giyok itu tak jauh dari kenyataan. Tetapi kalau Do mengatakan bahwa Hui yang terburu nafsu, itu tidak benar. Ba dua sawkoh tertawa gelap dua, tidak, Semah tau takkan mati. Hui giyok dan kun hiap terkesiap, kalau kun hiap tak mengerti apa yang dimaksudkan sawkoh. Adalah Hui giyok terkesiap dan berubah wajahnya, mekwa titik koma ahn. Sebelum keduanya sempat bicara, sawkoh sudah berseru pula, Semah tau, engkau sudah terluka berat, mengapa engkau pura dua mati supaya aku kaget? Engkau sudah besar, mengapa masih ugal-ugalan begitu? Awas, kelak engkau tentu mempunyai anak perempuan yang jauh lebih nakal dari engkau, biar engkau tahu rasa. Suara itu makin lama makin cepat dan sebelum kumandangnya lenyap, dari mulut gua muncul seorang wanita dengan wajah berseri-seri berjalan pelahan-lahan. Melihat kun hiap, dia terus menegur, Ken Kongcu, terhadap mamanya Semah tau juga berani mempermainkan, memang kurang ajar sekali budak itu. Untung engkau sudah ketawa taknya sehingga tak heran. Diam dua kun hiap menghela nafas. Mungkin di kolong langit ini tiada seorang mama yang seperti itu. Kalau mendengar anak kesayangannya meninggal, tentu akan kaget dan menjerit histeris mungkin pingsan. Tak ada seorang ibu yang mendengar berita tentang kematian anaknya, begitu gembira seperti sawkoh. Demikian kesimpulan kun hiap. Tetapi pada lain kilas, ia mendapat kesan. Mungkin karena bersedih, sawkoh sampai bertingkah begitu aneh. Kasihan. Kun hiap menghela nafas, katanya, Tien PWSM Syochia memang benar telah meninggal. Sawkoh tertawa gelak dua, Ken Kongcu, kalau menilik engkau ini seorang pemuda jujur, sungguh tak kira kalau engkau juga berkomplot dengan mereka untuk mengelabungi aku. Ketahuilah, walaupun sama Teng O terkena getar ilmu Semyang Cinggi dari koan Semyang, tetapi dengan kepandainya sekarang, dia tentu dapat bertahan sampai tiga setengah hari. Dari gunung Cing niya kemari hanya dua setengah hari. Maka apakah aku harus mempercayai keterangan kalian itu? Semah tahu, engkau bersembunyi di dalam gerumbul pohon, awas ya kalau sampai digigit tular beracun. Kun hiap terkejut. Dia berpaling memandang Hui Giok. Dilihatnya wajah Nona. Itu makin pucat sekali. Entah apakah bersedih memikirkan kematian adiknya atau takut karena rahasianya diketahui mamanya. Ma, kata Hui Giok dengan paksakannya Linya, memang To'achi dan Ko'an Sem yang mengatakan kalau Sem Mu'ai dapat bertahan sampai tiga hari tiga malam. Tetapi di tengah jalan, dia-dia ternyata tak kuat titik dan menghembuskan napas terakhir. Wajah Saokoh pelahan-lahan berubah gelap, apakah bertemu dengan musuh yang tangguh lagi? Kun hiap mendapat kesan bahwa Saokoh itu seorang wanita yang tajam perasaannya. Tak mungkin orang dapat mengelabuhinya. Walaupun andai kata sekarang dapat menipunya tetapi toh pada suatu hari nanti dia tentu tahu juga. Kun hiap kebat kebit hatinya. Hampir saja dia hendak mengaku terus terang tentang kecelakaan yang dialaminya, kuda mendadak liar dan melemparkan dia bersama Hui yang jatuh ke tanah. Tetapi sebelum dia sempat membuka mulut, ia merasa lengan bajunya telah ditarik pelan oleh Wigiok yang berada di sampingnya. Jelas Nona itu melarangnya Bioara. Terpaksa dia hanya tertawa murung dan diam. Ya, memang kita telah mendapat serangan gelap dari musuh sehingga dua ekor kuda yang kami naiki mati. Aku pun sudah berusaha untuk mengejar penyerah gelap itu tetapi dia sudah menghilang, kata Wigiok dengan nada beriba-iba. Wajah cerah sawkoh berganti gelap dan dengan suara syarat dia berkata, apa engkau tak dapat mengenali bagaimana orang itu? Orang itu luar biasa cepatnya, aku tak berdaya melihatnya, jawab Wigiok. Semah tahu di akoma di mana teriak sawkoh dengan melengking tinggi. Kawatir kalau melihatnya mama akan bersedih maka ku taruh jenasahnya dalam terowongan sebatang pohon besar. Bio koh menengus. Sekonyong-konyong sabuk pinggang sutra putih yang melilit di pinggangnya, melayang keluar seperti seekor ular dan melilit si kulangan Wigiok. Dan tahu dua Wigiok seperti ditarik ke muka sehingga terhuyung-huyung. Ma, engkau, teriak Wigiok dengan pucat sekali. Jiah tahu, engkau mau mengelabui aku, ya teriak bialkoh dengan nyaring sehingga titik telinga kertiap hampir pecah. Melihat adegan itu diam dua KNN hiap mengeluh bahwa tak mungkin dapat mengelabui wanita tua sakti itu. Buru dua dia berseru, ciam pua. Tetapi baru dia berkata begitu dilihatnya Wigiok menyusupkan tangan kiri ke belakang punggung dan beberapa kali bergoyang-goyang, memberi isyarat agar kun hiap jangan bicara. Terpaksakan hiap diam lagi. Ma, jenazah Sam Muai masih berada dalam lubang pohon. Apakah dia mati karena terkena tenaga Sam yang cinggi dari koan Sam yang, engkau dapat memeriksanya sendiri. Tetapi engkau begitu tak percaya kepada, aku lalu bagaimana aku-aku pun famuka bertemu orang lagi sambil berkata. Huigiyok menangis. Diam, dua kun hiap memuji kelihayan Huigiyok bersandiwara. Andai kata dia yang menerima keterangan itu, tentulah dia akan percaya penuh. Tetapi menilik wajah sawkoh jelas wanita itu belum begitu percaya. Diam dua kun hiap heran, Huigiyok dan Huian itu putri sawkoh. Tetapi mengapa wanita itu lebih menyayangi Huian daripada Huigiyok. Buktinya walaupun dengan mencucurkan air mata membarik keterangani tetap Huigiyok tak dipercaya. Bawa aku kesana bentak sawkoh. Sesaat mendengar bentak itu, tiba dua mati kun hiap serasa bersinar karena terlanda setiup angin yang menghambur di sampingnya. Dan tahu dua wanita itu bersama Huigiyok sudah berada tiga tombak jauhnya. Cepatnya seperti angin saja. Ciam puat teriak kun hiap. Tetapi wanita itu tanpa berpaling menyahut, engkau tunggu saja di lembah ini. Dan pada lain kejap ibu dan anak itu pun sudah tenyap dari pandang mata. Semula kun hiap mengira begitu mendengar berita kematian Huian, wanita itu tentu bersedih sekali. Siapa tahu ternyata wanita itu malah penasaran. Apa boleh buat kun hiap terpaksa harus menunggu di lembah situ? Dengan menghela nafas, dia pun mulai ayunkan langkah pelahan-lahan masuk ke dalam lembah. Dia pernah mengikuti Huian datang ke situ. Kini keadaan di lembah itu tetap seperti dulu tetapi orangnya, Huian, sudah tiada. Diam-diam kuah hiap merasa sendu perasaannya. Sambil menunduk dia memasuki sebuah ruangan batu. Setelah itu baru dia mengangkat muka. Ketika memandang ke muka, kejutnya bukan kepalang sehingga dia sampai menyurut selangkah. Di tengah ruang itu tampak seseorang sedang duduk bersilah. Kun hiap serintak berseru, biar kok suruh aku menunggu di sini. Tanpa sengaja aku telah masuk kemari. Tetapi baru berkata setengah bagian, tiba-tiba dia tertawa. Ternyata yang duduk itu bukan manusia melainkan sebuah patung. Karena mengenakan pakaian maka sepintas pandarik menyerupai seperti orang. Patung itu dahinya lebar, hidung mekar dan bermata kecil seperti tikus. Bentuknya mirip dengan Tianto Asyocya atau Putri Biaukoh yang tertua. Di belakang patung terdapat sebuah meja panjang. Ah, meja sembahyangan karena terdapat dupa dan tempat abu. Pada tempat abu itu tertulis huruf yang berbunyi tempat abadi dari Sian Hu, Mba Adi yang suami, Tian Put Biat. Kun hiap tertegun dan mundur beberapa langkah lagi. Keringat dingin mengucur deras. Tanpa disadari dia menjerit lalu mundur dan terus lari keluar. Waktu memastiki ruang batu tadi, dia hanya menurutkan langkah kakinya saja. Dia tak merasa kalau tadi dia harus berbiluk beberapa tikungan, sekarang waktu dia ketakutan dan hendak lari keluar, beberapa kali dia hampir membentur dinding batu dan karena gugup dia sampai tak dapat menemukan jalan keluar. Dia semakin gugup. Setelah pontang panting tak karuan akhirnya dapat juga dia keluar. Begitu tiba di tempat terbuka, dia terhuyung-huyung jatuh di tanah. Dia bangkit tetapi jatuh lagi, bangkit jatuh lagi. Setelah dia loncat bangun tiba-dua dia merasa di mukanya seperti terdapat sepasang kaki orang. Dia mengangkat kepala, memandang ke depan. Ternyata pemilik dari sepasang kaki itu seorang lelaki yang bertubuh tinggi kurus tetapi kepalanya kecil sehingga aneh dipandang. Orang itu tak lain adalah si selamanya tak pernah membalas koan semyang. Ih, budak kecil, desis koan semyang, mengapa engkau begitu gugup sekali? Apakah engkau bertemu setan? Lidah kun hiap serasa keluh, tian. Tian titik. Tian dia hanya dapat mengah. Takkan sepatah kata tian. Beberapa saat kemudian baru dapat menambahkan. Lagi, tian put biat. Hayo, teriak koan semyang lonjak kaget, wajahnya berubah seketika, di mana tian put biat. Waktu melonjak ke udara, tanpa melayang turun ke tanah dia terus bergeliat melesat ke muka sampai lima tombak. Dan begitu melayang turun di tanah, tangannya menekan tanah sehingga tubuhnya melambung ke atas lagi seraya. Titik berseru tian put biat berada di sini dia sudah meninggal, seru kun hiap. Mendengar itu laju luncur tubuh koan semyang berhenti. Tubuh tegak lurus dan meluncur turun ke tanah, kemudian menghala nafas longgar, sudah mati. Oh, ya, memang tian put biat sudah mati. Semua orang tahu hal itu. Ih, sungguh memalukan, tian put biat yang sudah mati masih dapat membuat koan semyang kucurkan keringat dingin. Dia melesat ke muka dan memaki kun hiap, budak busuk, tian put biat kan sudah mampus, mengapa engkau menyebut namanya? Tanda petik, kun hiap menghala nafas, sungguh tak ku kira kalau ayah mereka itu ternyata tian put hang dari gunung biisan. Dia bergelar tian put biat si tidak akan lenfap. Kembali koan semyang menghala nafas longgar dan wajahnya pun mulai tenang, bialkoh, mengapa putrimu bersahabat dengan orang, tak ema memberitahukan nama ayahnya? Lihat dia sampai ketakutan setengah mati, sungguh keterlaluan sekali. Tepat pada saat itu terdengar suara yang ngeri dan seram melengking tajam. Bialkoh, lekas keluar dan kasih tahu kepada putri sulung kesayanganmu itu kalau adiknya tak bakal mati. Dia mati-matian mengejar aku sampai kehabisan jalan nih. Sambil berteriak itu koan semyang menuju ke mulut lembah dan berdiri tegak di samping segunduk batu besar. Kun hiap tak mengerti akan gerak-gerik tokoh aneh itu. Tiba dua dari mulut lembah berkelebat sesosok bayangan dan tahu dua Tianto Asyocya sudah menerjang masuk. Tiba dua koan semyang muncul dan terus gerakan tangan kanannya untuk menutup jalan darah di punggung Tianto Asyocya. Tianto Asyocya merasa kalau. Dirinya hendak diserang secara menggelap. Cepat dia berputar tubuh. Tetapi terlambat. Baru berputar separoh bagian, wataupun jari koan semyang belum mengenai tetapi tenaga semyang cingginya sudah memancar. Kek gong tiam hiat atau ilmu menutup jalan darah dari jauh demikian ilmu yang digunakan koan semyang. Seketika jalan darah Tianto Asyocya tertutup dan setelah berputar-putar beberapa kali, barulah dia jatuh ke tanah. Koan semyang tertawa lalu kebutkan lengan baju untuk menahan jatuhnya tubuh Tianto Asyocya sehingga tak sampai jatuh telak tetapi pelahan-lahan rebah di tanah. Waktu menggeletak di tanah, sepasang matu Tianto Asyocya mendelik. Jelas dia marah sekali tetapi karena jalan darahnya tertutup, dia tak dapat berbuat apa dua kecuali melototkan mata. Aku telah melukai Tianto Asyocya, tak berani lagi mencelakai Tianto Asyocya. Biawko, mengapa engkau tak mau keluar teriak koao semyang? Saat itu baru kun hiap berani membuka mulut, Biawko tidak ada di sini. Selaka, koaan semyang terkejut, kemana dia? Luka Sam syocia hanya tahan tiga hari. Kalau dia tak di rumah. Sam syocia sudah mati, kata kun hiap. Ngaco berita koaan semyang, aku hanya gunakan lima bagian dari tenaga semyang cinggi untuk menggentakan. Bagaimanapun dia tentu dapat bertahan tiga hari. Heh, engkau kira aku benar dua berani menyalahi Hujin, nyonya, yang digelari sebagai momok nomor satu di dunia persilatan. Kun hiap tahu yang dimaksud dengan wanita momok nomor satu di dunia itu adalah Biawko. Dia tertawa dingin, kalau begitu lebih baik engkau lekas dua kabur jauh saja. Sam syocia memang benar dua meninggal. Koaan sam yang tertegun. Tiba dua dia menghampiri ke tempat Tiantoa syocia dan Rjongko terus sulurkan tangan hendak merogoh ke baju Tiantoa syocia. Tetapi tiba dua ditariknya dagu. Wajahnya ketakutan, serunya, celaka, celaka. Kalau Gong Gong Tin tahu, tentu celaka, ha, ha. Dia mengangkat muka dan menuding kun hiap, aku minta tolong kepadamu. Ambilkanlah sebuah kuda besi dari bajunya dan berikan kepadaku. Dengan begitu aku berhutang dua macam budi kepadamu. Kelak kalau engkau perlu bantuanku, aku tentu takkan menolak. Selamanya tak pernah membalas, Koaan Sam yang termasuk tokoh yang paling menonjol di dunia persilatan. Kalau dia mengatakan begitu sudah tentu suatu keuntungan bagi kun hiap. Tetapi permintaan Koaan Sam yang yang kelihatannya sepele saja itu ternyata sukar bagi kun hiap untuk meluluskan. Dia tertegun diam. Hai, lekas lakukan, teriak Koaan Sam yang. Kun hiap gelengkan kepula, maaf, aku tak dapat. Gong Lok, hanya begitu saja masa engkau takut. Apa takut kalau dia akan memakanmu teriak Koaan Sam yang? Diam dua kun hiap menimang. Kalau dia menolak, Koaan Sam yang tentu akan mendesak. Mengapa dia tak mau melakukan perintah itu saja? Bukankah dia nanti mempunyai kesempatan untuk membuka jalan darah Tianto Asyocya yang tertutup agar nyonya itu dapat segera menghalau Koaan Sam yang? Setelah mengambil putusan begitu, dia terus menghampiri ke tempat Tianto Asyocya. Kuda besi kecil itu tentu berada dalam bajunya. Mudah saja engkau mengambilnya, seru Koaan Sam yang. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Koaan Sam yang, kun hiap menjawab, bukankah kuda besi itu hanya seperti mainan anak dua? Perlu apa engkau hendak mengambilnya? Koaan Sam yang tidak menyahut melainkan tertawa gelap dua. Dia gembira sekali. Kun hiap berjongkok dan ulurkan tangan, plak tiba dua dia menampar sekeras-kerasnya pada jalan darah Kihuhiat di bahu Tianto Asyocya. Jalan darah Kihuhiat itu, menembus ke atas pada jalan darah Gihamhiat dan ke bawah pada jalan darah Gijongbiat. Begitu dihantam sekeras-kerasnya oleh kun hiap, jalan darah Tianto Asyocya pun segera terbuka. Hai, budak bangsat, engkau melakukan apa itu teriak Koaan Sam yang seraya maju meneriang. Setelah jalan darahnya terbuka, tangan kiri Tianto Asyocya menekan ke tanah, tangan kanan mencekal si kulengan kun hiap terus dilempar dan sepasang kakinya susul menyusui menendang dada Koaan Sam yang sungguh suatu adegan yang menarik sekali. Gerakan yang dilakukan Tianto Asyocya itu hampir serempak pada satu saat. Dengan meminjam tenaga tekanan ke tanah itu, tubuhnya melenting bangun dan lemparannya itu membuat tubuh kun hiap melayang tinggi dan jauh tetapi tak sampai menderita cedera. Karena disambut dengan tendangan oleh Tianto Asyocya, terpaksa Koaan Sam yang hentikan gerakannya. Dia membiarkan kedua tendangan itu mengenainya. Baru dia hendak gerakan tenaga Sam yang cinggi untuk melukainya. Tetapi ternyata walaupun wajahnya jelek, ilmu kepandayan Tianto Asyocya itu hebat sekali. Dia dapat menghadapi setiap perubahan dengan cepat. Dua buah tendangan yang dilakukan Tianto Asyocya itu hanyalah untuk mendahului serangan lawan. Tetapi dia pun tahu kalau tendangannya sampai mengenai, dia sendiri yang akan menderita. Tendangan kaki kirinya tiba-dua dihentikan setengah jalan dan tendangan kaki kanan dikenakan pada kaki kiri. Dengan meminjam tenaga tendangan itu tubuhnya metuncur ke belakang sampli beberapa langkah. Sepintas mirip dengan sebuah meteor terbang. Koaan Sam yang terkejut. Dia tak menyangka sama sekali kalau Tianto Asyocya mempunyai kepandayan yang sedemikian hebatnya. Dengan berteriak aneh dia terus mengejar. Tetapi saat itu Tianto Asyocya sudih berdiri tegak dan sudah siap dengan senjata Kim Witau. Begitu Koaan Sam yang datang, terus saja disambutnya dengan hontaman dan terkaman. Rupanya Koaan Sam yang lupa bagaimana lihainya senjata Kim Witau itu. Tahu, dua matanya silau dengan sinar kuning pelangi yang sudah tiba di depan hidungnya. Dia berteriak aneh dan terus melesat ke samping. Saat itu Kun Hiap sedang bergeliatan yungkir balik di udara dia berusaha untuk memperbaiki posisi tubuhnya agar jangan sampai terbanting jatuh di tanah. Secara kebetulan ketika Koaan Sam yang melesat menghindar ke samping tadi, dia berada tepat di tempat Kun Hiap akap melayang jatuh. Budak busuk, hantamlah dia, teriak Tianto Asyocya kepada Kun Hiap. Adalah karena berterima kasih kepada Kun Hiap yang telah membuka jalan darahnya tadi maka Tianto Asyocya mau memberi petunjuk kepada Kun Hiap. Tetapi ketika melihat Koaan Sam yang berada di bawahnya, Kun Hiap sudah gugup. Sekali mendengar teriakan Tianto Asyocya tetapi dia tetap terkesiap. Koaan Sam yang tertawa gelak dua dan ulurkan tangan menerkam pinggang Kun Hiap. Koaan Sam yang bertubuh tinggi besar maka waktu menerkam Kun Hiap tadi, tangannya tidak menjulai ke bawah. Dia malah mengangkat tubuh si anak muda ke atas kepalanya. Kun Hiap rasakan tubuhnya lemas lunglai tak punya tenaga sedikit pun juga. Bersambung ke jelit tujuh. Bersambung ke jelit tujuh.